Bagaimana kan? Ntar dulu tuh laptop ini Masalah Dimana curah hujan yang terjadi pada saat kejadian banjir pandang Itu adalah topografinya datar hingga landai Kemudian Tercatat 77 orang meninggal dunia Yaitu 70 orang di Kabupaten Jayapura 7 di kota Jayapura Di kota Jayapura karena longsor Sedangkan yang di Kabupaten Jayapura Kombinasi antara banjir dan longsor Kemudian 43 orang belum ditemukan Yang air terjun tiwu keleb itu Ya kondisi air terjun itu kurangkan suatu patahan Tempat wisata Sehingga masa uap air yang ada ke atmosfer melimbah Inilah yang menyebabkan Penyebab terjadinya banjir pandang di Sentani Jadi dua faktor alam Yaitu dua faktor Faktor alam memang curah hujannya Jenis batuannya dan kondisi topografinya Ditambah ulah manusia yang terkait dengan kerusakan ekosistem yang ada di sini Koordinasi, sosialisasi, penguatan kapasitas kita Ketika terjadi kuncangan gempa Batu-batuan yang ada di air terjun runtuh Kemudian menimpa kurban Sehingga meninggal dunia di tempat Dan kemarin terus daguan evakuasi Demikian satu Yaitu 70 orang di Kabupaten Jayapura Selamat menikmati Terima kasih